Halo teman-teman, permisi-permisi Bang Tons disini dan mari kita tetap selalu jor-jor-jor-jor-jor teman-teman Oke, update-nya apa ini Saitama? Ya, bergerak atau ngebux? Umurnya 255 hari teman-teman Here we go, kita bahas Saitama Teman-teman, jadi mereka, oke, ini adalah tampilan atau pemberi, kalau kita mau download aplikasi mereka ya teman-teman Itu sudah ada di App Store ya, namanya Saita Mesh Mesh ya, Saita Mesh ya, kalau nama tokennya kan Saitama Nah, kemudian dia juga sudah ada aplikasinya di Play Store ya, namanya sama Saita Mesh Jumlah downloadnya masih sekitar Rp50.000 teman-teman Ya, terakhir update pada 2 Februari kemarin Oke, timestamp dan hari ini 9 Februari jam 20.56 Oke, teman-teman, jadi 2 aplikasi mereka itu sudah bisa kita download di Yes, di Android sama di App Store atau iOS ya teman-teman Oke, nah ini kita close dulu Jadi kemarinan itu, sebentar ya, ini kita close dan kalau kita lihat website mereka ini Nah, kita scroll ke bawah, jadi yang mereka sedang kejar itu adalah, nah ini dia Eh, mana dia, menghilang Oh Bentar, nah ini ya, yang lagi dikejar itu ini ya, di quarter pertama di tahun 2022 Itu yang dikejar adalah ini, aplikasi ini Dan sudah ada, nah ini kita sudah bisa tonton, tampilannya kurang lebih begini teman-teman Dan, jadi kemarin itu teman-teman, ini kan kita update video terakhir itu pada tanggal 30 Januari ya teman-teman Oke, nah, by the way teman-teman Eh, 30 Januari, yes, oke Ini saya close, by the way teman-teman Ya, subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman Biar kalian dapat update semua di sini token-token yang kalian pengen dengarkan update-nya Yes, teman-teman Tentu saja salah satunya mungkin diamond hand kalian Dan, by the way, di YouTube channel Bang Tos ini uploadnya video setiap hari Bahkan kadang lebih dari satu video setiap harinya teman-teman Yes, oke Jadi kita akan update terus Oke, jadi subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya Dan kita mengundang kalian ke grup Telegram gratis teman-teman Ya, gratis dan hanya grupnya ini Jadi kalian caranya adalah ketik ke WhatsApp, habis itu kalian kirim Habis itu kan di WhatsApp itu jadi berubah, jadi link dia Ya, habis itu kalian klik, udah selesai Kalian akan masuk ke Telegram Dan setelah masuk Telegram, pastikan kalian tidak keluar Karena kalau sudah keluar, kalian tidak akan bisa masuk lagi Dan juga, kalau sudah masuk, janganlah melanggar Karena kalau kalian melanggar peraturan yang ada di dalam Pasti kalian akan tamat segera seketika itu ya Oke, kalian pasti terkoneksi Pasti mau terkoneksi dengan Bang Tos kan Supaya bisa DM dan seterusnya, bertanya dan seterusnya Hanya yang tertera di layar inilah link Bang Tons Sosmetnya, LinkedIn, Twitter, Facebook, TikTok, dan seterusnya Hanya ini teman-teman, selain itu palsu Nah, tentu ya, kalian harus juga teliti dalam melihat Yang mana yang Bang Tons gitu Selain fotonya di atas, kalian lihat Ya, selain di atas itu fotonya Nah, username-nya hanya ini untuk Telegram Ya, sosial media yang tadi Kalau Telegram hanya ini Selain itu fake, palsu Ya, orang itu berarti sembarangan Dan itu harusnya bisa dibereskan dengan jalur hukum Ya kan Oke, tos-tos-tos Oke, lanjut ya kita bahas teman-teman Oke, jadi Kita mulai dari Ini tadi website-nya sudah Ini saya close aja ya website-nya Ini tab-nya ada banyak soalnya Kita update ya teman-teman Selengkap-lengkapnya ini Kita update sama kalian Nah, kita nanti siapkan chart di sini Kita akan bahas teman-teman Nah, kita lihat dulu dari sisi Perkembangan Mana sebentar Nah, ini ya Jadi, mereka berada di urutan 2840 saat ini Nah, dari catatan saya Mereka urutan 2838 Berarti mereka mengalami penurunan 2 poin ya teman-teman Oke, watchlist-nya 208.613 Oke, watchlist 208 kan Berarti ada penambahan sekitar 4.000 lah Gitu ya Holders-nya 322 ya Disini kita lihat holders-nya 32 322 Dan disini kita lihat holders-nya 329 Berarti ada penambahan Oke, meningkat Ya, 322 Jadi sekitar 7.000-an lah Gitu ya Oke, ya Ini kita hitung-hitung kasar aja Kemudian Telegram Group Saya nggak catat Nanti saya akan update ya Kalian bisa buka 51543 ya Disini kita lihat coba Telegram jumlahnya berapa 51543 kan Yang ini salah berarti Ini sedikit ya Oke, mereka berarti disini Nggak update Ini salah link harusnya ya Nah, yang bener mana Yang Telegram Oh, yang ini nih Oke, mari kita lihat Sama juga Yang ini Sama yang ini Sama aja Berarti Mereka tidak update Nah, coba Dari catatan saya Timmy Yang ini ya Timmy yang ini Old Berarti yang baru itu ini Oh, yang ini Yang ini Oke, kita buka Nah, ternyata jumlahnya berapa 51.187 51.187 Ah, ada penurunan Jadi Ada yang keluar dari Group Telegramnya Gitu ya Oke Apapun alasannya Itu pilihan mereka Oke Teman-teman Mari kita lanjutkan Kalau dari CoinMarketCap Ini kita lihat Bahwa dia mengalami Kenaikan 21% lebih Ya, teman-teman Dan harga terendahnya Berapa ini 0,0 3 Ini 3 4 2 4 2 3 4 Oke Ya, sempat Di segitu-segitu ya Dan Tertingginya di 4,6 Oke Ya, ini 0 Masih ada teman-teman Boleh dibilang masih murah Yes Boleh dibilang masih murah Tapi tergantung Lihat dulu Dari harga listingnya berapa Ya, artinya Kita lihat dari chart ini Ya, kan Nah, ini udah sempat naik Kemudian udah turun Jadi berapa sih Kenaikannya Gitu kan Nah Sekitar Lumayan ya 190% Lumayan ya Nah, bagaimana nanti Chartnya Oke, nanti kita bahas Mari kita lihat dulu Dari Sisi Twitternya Twitternya Sebentar Youtube dulu aja Jadi mereka Teman-teman Mereka itu sering live ama ya Seperti token yang lain ya Sinja Sinja itu sering live ama juga Disini kalian bisa lihat Ini website mereka Dengan jumlah subscriber 21 ribu Udah, oke Dan Untuk yang link satu lagi Ya, kan saya ada di deskripsi Yang saya tamat studio Ini belum ada postingan Jadi, ya cuman gini doang Oke, belum ada update Ini kita close Youtube kita close juga ya Jadi, terakhir mereka melakukan stream Atau live streaming Itu 5 hari yang lalu Ditonton 17 ribu Cukup gede-gede Ya, 17 ribu 27 Ini agak kecil 25 Ya, topiknya apa Tergantung ya 22 dan seterusnya Lumayan lah Nah, teman-teman Mari kita lihat Update-nya dari Sejak itu ya Oke Terah Nah, disini ya Oke, kita buka ya Ini tanggal 28 Januari Kemudian ini tanggal 31 Nah, ini ya teman-teman Jadi Ada update dari Saitama Mesh-nya dia Yaitu apa Nah, ini kalau kita buka Kita buka sebentar ya Kita baca teman-teman An update version of Saitama Mesh ecosystem Mobile application Nah, jadi ada update Untuk Saitama yang tadi Saya sudah bahas Bahwa Saitama Mesh namanya Nah, ini Saitama Mesh Yaitu bahwa Yang lalu itu Mereka This update result Update ini Menyelesaikan Sebuah Core issue Core issue itu adalah Masalah utama Yaitu tentang The dose attack Eh, the dose The dose attack Teman-teman The dose attack itu Virus lah ya Memang virus Virus yang mampu Mematikan komputer Memang bisa padam Komputernya gitu ya Sebetulnya Virus ini udah Beberapa tahun lalu ya Nah, tetapi ya Namanya virus Belum beres Atau berkeliaran Ini bukan kayak Virus corona Bukan Ini virus di dunia Sistem Di dunia komputerisasi Yaudah Itulah isunya Ya, sehingga mereka Disarankan Dan ini menjadi Solusinya Disarankan Bagi kalian yang Belum mendownload Atau belum menginstall Lebih baik kalian Mendownload Yang terbaru Gitu maksudnya Ya Nah, ini We suggest you Uninstall Nah, ini Jadi buang lah Atau delete lah Lebih tepatnya Uninstall Lebih nampol Bahasanya Uninstall itu Kalau delete Dihapus Uninstall itu Sampai ke rootnya Sampai No I mean Ke registrinya Jadi Uninstall lah Softwarenya Atau aplikasinya Dari handphone kalian Baru Install lah Aplikasi yang terbarunya Dari App Store Atau Play Store Nah, itu suggestnya Nasihatnya Atau sarannya Ya Jadi ada Semacam Bugs lah ya Seperti di Terminal saya tadi Semacam bugs Yang harus dibereskan Yaitu tentang The Doge Attack Atau serangan Virus The Doge Gitu ya Nah, setelah itu The first we have token That we listed on Become available to purchase Atau for purchase Pada tanggal 1 Januari Nah, jadi Saita Mesh Ini teman-teman Di dalamnya ada token Ya, ini kan The first we have token Ya, untuk awal-awal ini Kita ada token Kita ada token di dalamnya DQ DQ Bukan DQ Yang mau beli saham Zaman dulu itu ya Bukan DQ DQ Kemudian Mandox Ya Kemudian ada Shuna Versi 2 Reads Dan seterusnya Dan seterusnya Oke, itu dia Teman-teman Dan selanjutnya Ada apa Mari kita close lagi Ini Itu tanggal 31 Kemudian Kita lihat Scroll ke atas Tanggal 1 Februari Itu masih seputar Ya, Saita Apa Saita Mesh 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 topeng M-A-S Nah, hashtagnya ini Kemudian Ini dari salah satu Apa namanya Sebentar Ini siapa sih namanya Ini salah satu Senior team member Ya Artis of Saitama Nah, ini Ini An artist Official Saitama Senior team member Oke Nah, di retweet lah itu Oke, kemudian lanjut Kita ke topik Yang lebih Berbobot ya Saitama Mesh Update Update lagi nih Yaitu Ada list baru nih Yaitu apa Ini Dan seterusnya ya Ini token-token Tadilah ya You would like to Ex-knowledge Token Their Participant And Understanding Please note Ya, masih seputar Yang tadi ya Oke, lanjut Tanggal 3 Februari TV Angkor Oh, ini kayak Ada sebuah topik Di TV show Di televisi Ya Dengan judul New to the street Nah, disana Kayaknya ada Semacam Russell Recently spoke Nah, ini si Russell Ini adalah Kayaknya pembawa acaranya Menyebutkan Ya, menyebutkan Mungkin Ada semacam Kayak Misalnya Di Indonesia Ada acara talk show Kemudian Nyebut gitu Kayak Nggak sengaja Mungkin Atau sengaja Ya, ya Saya pernah dengar Juga token Saitama Misalnya gitu Maksudnya Ya Oke Kan ini disini Kan di retweet Sama mereka Ini acaranya Ini TV-nya The new to the street Salah satu Acara TV lah Yang namanya Misalnya kayak Kalau di TV lokal Kan ada kayak Ini talk show Kemudian misalnya Mencari bakat Atau apa Kayak gitulah Ya Sejenis itu Kemudian di retweet Sama mereka Nah, kemudian Februari tanggal 3 lagi Itu masih Menginformasikan Seputar bahka Bahwa besok Berarti artinya Tanggal 4 itu Ya Akan Apa ini Ada Please join us Youtube live tomorrow Nah, ada live Yang tadi Kita udah buka Di Youtube-nya itu Ya, oke Lanjut lagi Tanggal 4 Masih ada Please see Statement of Saitama below Nah, ini To view the recording today Live Nah, ini berkaitan ke live Yang ini tadi Sebetulnya Tanggal 3 Kemudian mereka posting lagi Tanggal 4-nya besoknya Berkaitan ke yang kemarin Nah, apa aja Rangkumannya Nah, ini tinggal dibaca aja Sebetulnya Oke Kita gak terlalu Pentingkan itu Kemudian Oh, habis ya Habis Oke Itu update-nya teman-teman Our live feed Amar with Binance Nah, ini yang cukup Jadi Jadi Perhatian sebetulnya 17 jam yang lalu Teman-teman Bahwa akan ada live Amar di Binance Kalian perhatikan disini Di Binance Wow Ini nanti linknya Kalian bisa klik Responnya lumayan 5200 ya Cukup besar Dan itu adalah ini Tuh Jadi akan di start Live Amarnya Teman-teman Di Binance Ya, Binance live Ini Pada 11 jam lagi Kira-kira gitu 11 jam lagi Ini kan calm down ya Berhitung mundur gitu Nah, tanggal berapa Tanggal 9 ya Nah, ini tanggal 9 Jadi 11 jam lagi Di Indonesia Masuknya berarti Kalau 11 jam lagi Berarti Besok pagi Masuknya Gitu ya Indonesia kan UTC plus 7 Dengan server kan Gitu Nah, gitu teman-teman Jadi Itu paling nanti Kita bisa lihat Di sini Linknya ada ini Oke Sip Itu ya Dari secara Perkembangan mereka Ya Dan mari kita lihat Dari sisi Kepadatan traffic Atau peminat Seda Kepadatan peminat 2 menit 4 menit 5 Ya, lumayan lah Ada rapat-rapat Ada jarang juga Ya Kemudian ada rapat-rapat Oke Dan seterusnya gitu Oke Kebayang ya Kira-kira kayak gitulah Trafficnya Ya Tingkat pembelian ke tokonya Atau pembelian tokennya Kira-kira gitu Teman-teman Terakhir ya Segment terakhir Saya akan bahas Dari chart Oke Dari chart secara Weekly Ya Mari kita lihat Weekly Ini berpotensi Memang Naik Ada Tetapi Lebih rame Dia bergerak Di daerah bawah Artinya Ini sebetulnya Masih Daerah No Bukan daerah Tapi Akan lebih banyak Ngomongin di daerah Biris gitu Maksud saya Ya Ini daerah biris Dia masih Kecenderungan biris Dari weekly Berarti minggu depan Nah Nggak tahu Tergantung hari ini Ini dia sempat Sebetulnya Ke atas Ini ya Sempat ke atas Tapi dia Untuk mau jauh Lebih jauh lagi Ke atas Itu butuh waktu Ya Kalau candle segini aja Satu minggu Dia butuh Berapa candle lagi Ya mungkin Dua minggu lagi Dia untuk bisa naik Ke atas Kira-kira begitu Untuk bisa melampauin Bollinger Band Daerah bawahnya Gitu Jadi Mari kita lihat Dua minggu ke depan Kira-kira gimana Mampu nggak dia naik terus Kalau nggak Ya potensi terbesarnya Masih bergerak di daerah Ke bawah Atau biris Gitu teman-teman Nah Daily-nya bagaimana Mari kita lihat Daily-nya sebetulnya Kalau kita lihat Dari sejak terakhir Pembahasan kita Tanggal 30 Januari Teman-teman Di sini Itu sebetulnya Kalau kita perhatikan Ya Seputaran di situ aja Nih Seputaran di sini Jadi kayak Sideway lah Boleh dibahasakan Bergerak sih Gitu bergerak Ya Antara terbawah di sini Teratasnya di sini Ya Sekitar segitulah Pergerakan Rentang pergerakannya Oke Tapi body candle-nya sendiri Sebetulnya Open and close-nya Berada di mana Nah Di sini Jadi pergerakannya Nggak gede-gede banget Inilah Nah Sekitar lagi ini Teman-teman Oke Nah itu dia Nah jadi bagaimana Dengan kedepannya Kalau dilihat dari Daily Ada Candle ini Candle hari ini Itu Semacam menjadi penentu Untuk berbalik arah Iya Ya Tapi tetap waspada Teman-teman Dan do your own research Ya teman-teman Ini itu kan Dia sempat ke atas ya Sangat Sangat melampauin No Sangat Apa Sangat berpotensi Sangat naik gitu ya Tetapi ternyata Dia turun lagi kan Gitu Dan belum melewatin garis Luar saya ini Ini yang kuning Itu adalah MA Sementara MA berapa Saya lupa MA 30 MA 30 Sempat lewat kan Tapi balik lagi ke dalam Nah jadi Ini dan Ini Daily ya Candle ini Dan candle besok Itu semacam penentunya Kalau dia bisa bergerak terus di atas Dia akan balik ke atas Atau Akan Bullish Teman-teman Yes Gitu Jadi Ini Nyicil boleh gak Boleh sih Tapi Dia jangan lama-lama Karena kalau lihat weeklynya Itu masih akan turun lagi ke bawah Artinya Kalau kalian beli ini misalnya Berdasarkan Daily Beberapa hari ke depan Kalau cuan Kalian ambil Tapi kalau kalian biarkan Berharap gitu Dapat cuan yang banyak No Karena dia Secara weekly Akan turun lagi Gitu Jadi artinya Kalau kalian untuk yang Apa Agak Long turn Gitu Jangka panjang Menurut saya Jangan kalian ambil dulu sekarang Gitu Melihat nanti Melihat nanti Ini Walaupun udah lewat Memang Apa namanya Bisa turun lagi Gitu Bisa turun lagi Oke Kalau kita lihat dari sini Oke Ya Waspada lah Ya Kalau saya bilang Kalau udah cuan Kalau day by daynya Kalau udah cuan misalnya Seminggu ke depan Kita gak tau ya Dia ngepam atau enggak Atau bagaimana Kalau udah ada cuan Amankan lah Modal kalian Atau Taking profit lah Sebagian Gitu Karena bisa jadi Dua minggu Atau masuk minggu kedua Dari minggu ini Bisa jadi turun lagi Gitu Oke Itu teman-teman Untuk saya itamah Thank you so much ya Udah Nonton sampai selesai Dan pastikan Kalau kalian nonton Selalu sampai Selesai Sip teman-teman Itu aja Biar gak terlalu panjang Dan Sampai jumpa di puncak Sukses teman-teman Selamat malam Selamat istirahat Bye bye See you at the top 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 Sampai jumpa di puncak Sampai jumpa di puncak